Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Anang Suryadi Saya Guru Matematika di SMP Negeri 48, Mawarodjandi Saya peserta Pembatik Level 2 Tahun 2020 Rumah Belajar adalah suatu portal pembelajaran yang berisi bahan ajar, serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas Fitur-fiturnya yang ada dalam Rumah Belajar dapat kita manfaatkan dalam proses pembelajaran di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja sehingga dapat kita manfaatkan dalam proses pembelajaran di rumah seperti saat ini Dalam melaksanakan proses pembelajaran di rumah saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning di sini saya menggunakan website pribadi yang saya hubungkan dengan fitur-fitur yang ada di rumah belajar Pertama, siswa akan diminta untuk mengidentifikasi suatu permasalahan seperti ini Nah, di situ diberikan suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh peserta didik Selanjutnya, siswa akan mengidentifikasi masalah tersebut melalui langkah-langkah yang telah diberikan Selanjutnya, siswa akan menggali informasi dari berbagai sumber dan di situ saya sediakan yang pertama video pembelajaran yang merupakan salah satu fitur di rumah belajar yaitu sumber belajar Yang kedua, mereka akan menggali informasi dari buku sekolah elektronik yang dapat mereka temukan di fitur BSE rumah belajar dan sumber lainnya yang kerewekan dengan permasalahan yang telah diberikan Setelah mereka menggali dan mendapatkan informasi mereka akan dapat menyelesaikan permasalahan Mereka dapat berdiskusi sesama teman dan mendapat bimbingan dari guru Selanjutnya, siswa akan mengupload bukti screenshot bahwa mereka telah belajar di portal rumah belajar dan akan mengumpulkan permasalahan yang telah selesaikannya melalui form yang disediakan Demikian proses pembelajaran yang saya lakukan melalui program BSE Learning dalam rangka belajar di rumah dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di rumah belajar Dengan menunfaatkan fitur-fitur yang ada di rumah belajar itu sangat membantu guru, membantu siswa, orang tua maupun masyarakat umum Sehingga rumah belajar itu dapat digunakan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja Mari kita gunakan rumah belajar Jika menggunakan rumah belajar, kita dapat memperbainkan bahan ajaran tersedia Untuk belajar di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja Rumah itu dalam ruangan saya berarti di rumah saat ini Jadi, rumah belajar sangat berperbaat Mari kita gunakan rumah belajar Dengan menggunakan rumah belajar Kita dapat memanfaatkan bahan ajar yang tersedia Untuk belajar di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja Termasuk dalam nuansa belajar di rumah seperti saat ini Jadi, rumah belajar sangat bermanfaat Mari kita gunakan rumah belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!